Oke teman-teman jadi disini kita akan bikin quick update ya update singkat mengenai BTC ya dari segi teknikal yang akan kita berda Dari time frame besar dan kecilnya juga ya yang mana ini tuh barusan banget merah merona ya Terus disini dari segi news juga yang kita bahas ya jadi emang dari good news dan bad news ini emang saling beradu ya Terutama dari berita Rusia vs Ukraina kemarin ya yang aneh itu menimbulkan ketidakpastian di market Sehingga sangat bergejola ya gak cuman BTC yang merah kita bisa melihat New York Stock Exchange Market Eropa Amerika juga memerah bahkan IASG juga merah ya teman-teman ya saham Indo Nah jadi disini yang pertama kita akan bahas teknikalnya aja teman-teman ya Nah jadi untuk sekarang bisa dilihat kita masih berada di atas support kuatnya BTC yang mana itu berada di 41.500 ya teman-temannya yang garis kuning ini blok kuning Nah jadi disini bisa dibilang penurunan pada hari itu adalah merupakan pattern double top ya double top disini yaitu dua gunung disini teman-teman ini adalah gunung satu pucuk satu kemudian sini adalah pucuk juga ya tapi emang bener-bener bikin kaget gitu kalau dalam pattern pada hari ini kenapa karena langsung membentuk satu tiang merah kayak gini ya berbeda dengan puncak yang pertama dimana itu membentuk 4 hari ya sedangkan ini mendadak banget pada hari ini ya teman-teman ya makanya disini dia masih ada nahan di atas support 41.500 tadi ya ini dari time frame besar ya Nah jadi key levelnya emang ada di angka 41.4 tadi disini misalnya ini jebol ya bisa berbahaya gitu untuk WTC bisa di koreksi lagi gitu ya bisa agak dalam lah bisa gue bilang tapi selama dia masih bisa nahan di atas level sini teman-temannya yang mana yang 34.000 yang mana emang bener-bener cukup dalam sebenarnya range area support apabila di jebol nah jadi semoga aja enggak ya karena ini apabila di jebol waduh disini ada support yang menunggu yang pertama di tiga puluh delapan ribu ya kemudian di selanjutnya 36 dan 34 jadi range-nya itu kurang lebih dua ribu dua ribu dolaran lah ya Nah jadi disini bener-bener momen penentuannya BTC ya key level teman-temannya mau sih bener-bener ditahan gitu itu dari time frame daily ya bagaimana akhir-akhir kita lihat di time frame kecil disini di satu ha satu jamnya untuk satu jam disini terlihat ada area eh sideways nya saya tuh cukup lebar disini rangenya dari 41.100 ya sampai 46.000 disini teman-temannya dengan miner-miner support yang berada di antara keduanya Nah jadi untuk sekarang kan kita masuk ke base area ini ya base area ini jadi setelah jebol dia akan bermain-main lagi di sekitaran area 41.600 sampai 42.800 jadi ini adalah the next area yang akan ditemukan DC gitu nih orang-orang bener-bener harus ditahan itu area sekitaran sini ya jadi ini level di time frame kecilnya ya teman-temannya jadi sama bisa nahan koreksi di atas itu harusnya masih aman ya tetapi di sini apabila jebol nah baru kita bisa melihat area support yang akan terjadi di sekitaran yang sudah kita sebutkan tadi teman-temannya udah jelas ya disini untuk Bitcoin ya apabila disini nahan supportnya Wah bisa kita pastikan nih bakalan lanjut naik lagi menuju wave selanjutnya ya Nah itu tadi dari teknikal selanjutnya disini kita akan bahas sedikit news mengenai Warren Buffet yang menginvestasikan 1 miliar dolar ya di sini 1 miliar dolar itu berarti sekitar 14 triliun rupiah ya di neobank yang ramah Bitcoin ya dan juga dia sekalian nih ngedam atau ngejual sahamnya saham visa dan mastercard nya sehingga harganya turun ya sedangkan saham neobanknya tadi nubank jadi naik ya disini sebenarnya untuk banknya sendiri itu adalah perusahaan yang ngejual ETF-nya yang namanya Bitcoin atau surat berharganya BTC jadi bukan dia ngebeli BTC ini disini emang dari banknya sendiri yang emang menjadikan platform itu tetap membuk bisa membeli surat berharga dari BTC ETF-nya nah jadi sini sebenarnya bisa menjadi seperti positif gitu ya buat ketomarket hari ini Warren Buffet seperti yang kalian baca disini dikenal sebagai orang yang berhati-hati itu ketika kita memilih suatu emiten yang akan diinvestasikan ya berarti disini dia sudah melakukan riset-riset yang mendalem itu mengenai bank yang sudah diinvestkan ya jadi udah nggak bisa diragukan lagi gitu ya seorang Warren Buffet itu teman-teman siapa yang mau meragukan keputusannya gitu ya jadi itu untuk sisi good newsnya jadi disini dari bad newsnya nih ya mengenai Rusia versus Ukraina yang mana ini juga menurut gua perangnya enggak akan terjadi secara besar dan global kenapa karena tentu hal tersebut mengganggu rencana Amerika terutama dalam agenda taperingnya kemarin ya jadi disini bisa gue bilang apabila memang perangnya benar terjadi bisa dikatakan bahwa ekonomi akan hancur gitu ya bahkan bisa menyebabkan konflik perang dunia ketiga yang mana bisa menghancurkan rencana yang udah disusun dibunuh oleh USA United States ya bisa kacau balam bisa kacau balau itu istilahnya kalau misalkan terjadi perang jadi dari NATO sendiri dari Amerika tentunya sangat mencegah gitu agar perang ini bisa terjadi itu demi kelangsungan kita bersama gitu teman-temannya yang pastinya berbahaya banget apabila ada perang tentunya pasti bakal collapse World Economic bakal collapse semuanya bakalan resesi iya terkunceng banget deh itu yang dihawatirkan ya jadi menurut gua sih enggak bakalan terjadi ya aman-aman aja maksudnya hmm jadi mungkin segitu aja dan benar untuk update kita teknik kalan dan newsnya pada malam ini semoga bisa sedikit nambah insight buat kalian